Ini adalah 8 gerakan terbaik yang bisa kalian lakukan di rumah tanpa alat sama sekali. Di sini saya hanya menggunakan bangku, handuk, sepatu, tas, dan buku yang sudah saya siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dekar. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan selalu sehat dan buka. Sobat, ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi para Sobat semua di masa karantina. Kita akan melakukan home body workout. Konsepnya adalah until failure. Maksudnya sampai batas kemampuan Sobat berlatih di set itu. Misalnya Sobat santuk sampai 10 repetisi. Gak apa-apa, minggu depan atau 2 hari, 3 hari lagi dilanjutkan sampai 15. Jadi ini sangat bagus sekali kalau Sobat lakukan 3 sampai 4 kali seminggu. Tanpa menunggu berlama-lama, kita lanjut ke gerakan yang pertama. Kita akan melatih lower body dulu, baru ke upper body. Di sini gerakan pertama adalah asis pistol score. Nah Sobat, untuk gerakan ini ganti-gantian kanan dan kanan. Pinggang dikunci, jaga keseimbangan. Dan bangku ini gunanya hanya untuk menyentuh dan menjaga keseimbangan. Jadi bukan didudukin ya Sobat. Hanya disentuhkan ke pantat lalu angkat lagi. Oke, kita lanjut ke gerakan yang kedua. Masih melatih lower body. Yaitu namanya bulu garian score. Nah Sobat, bulu garian split squat. Ini menggantikan posisi kalau kita di jemput bermain verbal speed squat atau juga lunges. Jadi ini untuk melatih otot glutes dan juga lunges kita. Untuk variasinya, jika Sobat merasa kurang berat, Sobat bisa menambahkan beban dengan menggunakan tas. Sobat, di atas saya masukkan buku sebagai beban. Jadi beban kita taruh di depan dada. Sobat, udah benar-benar panas. Kita lanjut ke latihan ketiga. Sekarang kita melatih otot upper body. Kita mulai dengan melatih otot dada. Oke Sobat, ini adalah gerakan ketiga, pike push up. Pack push up ini, posisi pelopak tangan mendekat. Dan ini lebih efektif daripada push up biasa untuk melatih otot dada dan juga otot reset. Di sini akan ada dua set atau dua jenis gerakan. Melatih otot, dada bagian tengah, dan juga ada incline. Inclinenya, kita akan menggunakan bangku. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around, this empty town. We're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a pleasant flare. Just there, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. How would you close by the stormy seas, oh you meant the words. Sobat, jadi sobat bisa menambahkan beban dengan menggunakan tas. Kita lanjut ke gerakan yang keempat. Sekarang kita melatih otot bahu kita. Ini namanya adalah... Ini tasnya, bebannya harus berapa kilo atau gimana, bos? Disesuaikan. Oh iya, latihan ini bisa dilakukan untuk cewek juga. Jadi cowok cewek, sama aja. Bebanah disesuaikan. Sobat, kita lanjut ke latihan pike push up. Apa sih pike push up? Ini menggantikan, kalau kita di gym itu, latihan shoulder press. Oh iya, latihan ini bisa dilakukan untuk cewek juga. Nah sobat, untuk gerakan pike push up ini, ingat, lengan jangan sampai melebar. Jadi gerakannya sama persis seperti kita bermain shoulder press. Kalau kurang berat atau merasa ringan, sobat bisa melakukan alternatif dengan menggunakan bangku. Seperti ini. Oke sobat, sekarang gerakan kelima, sliding, let pull down. Ini saya akan memakai dua buah sepatu untuk apa? Untuk nge-grip atau sebagai pegangan. Ini posisinya sama persis seperti kita main lat pull down di gym. Jadi sobat, cari grip atau apapun yang bisa nempel di pantai. Kalau kali ini saya menggunakan sepatu. Terima kasih telah menonton! Nah sobat, untuk sliding that pull down ini, untuk menambah bebannya, sobat bisa menggunakan tas juga. Dan ingat, fokus otot belakang yang menarik. Jadi badan itu diseret atau didrag. Kalau tak sama seperti kita main lat pull down ini sekarang. Sobat, sekarang saya di depan kamar. Kita akan melatih latihan yang kena, namanya inverted row. Di sini saya akan menggunakan dua buah handuk yang akan diikatkan. Dan nanti masing-masing akan disantikan di sini. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih otot, besef, delt, dan juga otot bagian belakang. Nah ini gerakannya sama seperti kita kalau di gym itu bermain situt row atau cable roll. Gerakan seperti ini. Tapi sebelumnya saya siapkan dulu ya, langitnya ya. Nah sobat, nanti gerakannya akan seperti menarik. Tapi kalau sobat bisa menggunakan yang lebih panjang lagi, itu lebih bagus. Bisa juga menggunakan spray. Terima kasih telah menonton! Oke sobat, setelah itu kita lanjut ke gerakan yang delapan. Kita melatih otot, besef kita. Sobat, untuk latihan konsentrasinya, sobat bisa melakukan dengan menggunakan seru tangan. Oke sobat, sekarang gerakan yang delapan. Dan yang terakhir, kita akan melatih otot tricep kita, namanya tricep overhead extension. Gerakan seperti ini. Hampir sama dengan BC Pro, hanya saja kita belatih otot tricep. Gerakan kebalikannya. Terima kasih telah menonton! Oke sobat, untuk konsentrasinya atau isolasinya, sobat bisa menggunakan seru tangan gantian, kanan dan kiri. Nah sobat, tadi adalah delapan gerakan yang bisa sobat lakukan di rumah, bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Oke sobat, semoga video kali ini berguna dan bermanfaat untuk sobat semua. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa, tinggal di komen, oke? Sekian vlog dari Abdul Yusman. Sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!